Hai, K-Pop Twastik, selamat datang kembali di channel saya Oke, kali ini juga ini grup yang udah besar banget ya Mungkin salah satu ya mereka lead di Gen 4 kali ini ya Mereka adalah Le Serafim Oke, ini juga gue telat ya baru bisa reaksiin kali ini Dari comeback terbarunya Dan sejujurnya ya ketika Ini kan mungkin baru berjalan hampir sekitar semingguan ya Ketika gue baru bisa comeback lagi ke Youtube Baru bisa reaksikan lagi video Tadinya video pertama yang bakal gue reaksiin tuh adalah Le Serafim sebenernya ya Cuma berhubung timingnya ya Memburu eyelid duluan yang debut Jadinya mau gak mau gue ngereaksiin dulu eyelid Terus tiba-tiba ada Eunice ya Lalu Baby Monster gitu Jadi ibaratnya ya gue sedikit hold dulu untuk Le Serafim gitu Makanya baru kali ini gue bisa mereaksikan Le Serafim Kamik terbarunya ini title tracknya adalah Easy ya Cuma disini gue juga bakal ngereak 3 lagu dari kamik terbarunya Udah pasti Smart ya dan Swan Song Smart mungkin ya gue Untuk Smart sih karena mungkin terlalu viral ya C-wonsnya Dan ya gue mungkin udah sedikit ngedenger gitu ya Part chorusnya Cuma untuk disini ada official MV nya gitu ya Jadi gue penasaran gitu ya untuk melihat gitu Keseluruhan Smartnya seperti apa Dan juga ada Swan Song ya Nah yang menarik dari Le Serafim ini ya Mungkin mereka salah satu grup yang konsisten dengan B-side nya tuh selalu enak gitu lah Semenjak mereka merilis debutnya dengan Fearless ya Dari Fearless sampai detik ini Maksudnya sebelum album ini ya dari Unforgiven Itu B-side nya enak semua gitu loh Dan ini makanya gue penasaran untuk di Easy ini Apakah B-side nya juga enak-enak S-C gitu ya Kalau sampai B-side nya enak-enak pun Ini Le Serafim kacau sih Hampir semua lagunya Enak semua Oke mungkin tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat ke videonya Le Serafim Easy Wow Kurilider gitu ya di tengah ini 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 mereka setnya di gereja ini terlalu yang terlalu selamat menikmati Jepang lain kita ya oke ini ini menarik sih maksudnya ya ini juga sebenarnya setiap Leserafim comeback itu kan konsepnya mereka selalu berbeda-beda ya ya kalian bisa lihat aja dari mungkin fearless lalu anti fragile ya terus tiba ke unforgiven ya dan sekarang easy gitu loh jadi konsepnya berbeda-beda cuma apa ya setiap konsep yang diboyin Leserafim itu unik gitu loh unik tapi entah kenapa selalu easy listening aja dan mudah gua untuk terima gitu termasuk ya easy ya sesuai judul lagunya apa mungkin karena instrumentnya ya sepulangnya sepulangnya pokalnya yunjin terlalu ya yujin yujin yunjin salah hah yujin tuh hah yunjin sih yujin kan yujin 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 oh itu kazuha yang purple hair itu outfit-nya tuh nyentrik banget ya oke itu dia yang pertama ya tata tracknya Leserafim easy mungkin kata-kata yang cocok untuk menggambarkan lagu ini adalah lagunya memang seperti judulnya ya easy sangat disening mudah diterima permainan instrumen adanya pun enak banget gitu ya maksudnya instrumen-instrumen yang apa ya ya familiar aja gitu bukan sesuatu yang baru tetapi memang untuk kesan pertamanya enggak se-wah lagu-lagu yang sebelumnya gitu mungkin ya ini selera ya untuk genre yang seperti ini tuh memang kesan pertamanya memang enggak sebagus itu ya sering gue alami tetapi akan menjadi lagu yang makin gue ulang makin enak gitu loh tipe-tipe hal-tipikalnya seperti itu beda dengan ini kasih gue kasih contoh ya biar kalian mungkin bisa memahaminya berbeda halnya ketika gue menyeaksikan anti-fragile dan unforgiven gitu ya itu sekali denger gue udah bisa bilang ini gue suka banget gitu dengan konsep seperti itu genre seperti itu enak banget gitu satu kali denger aja gue udah bisa bilang langsung suka gitu tapi berbeda hal dengan easy gitu ya karena mungkin ya apa ya pembawaan dari lagunya yang ngebuat guanya pun ibaratnya terhanyut ya dengan lagunya jadinya mungkin apa ya enggak ada elemen of surprise aja dari lagu easy ini gitu nah itu mungkin ya perbedaannya gitu karena konsep-konsep seperti anti-fragile dan unforgiven kan akan ada banyak transisinya gitu ya perpindahan transisi yang ngebuat adanya elemen of surprise gitu dari lagu tersebut kalau easy karena ya lebih ke yang slow datar jadi ya udah gitu mungkin ya gue udah bisa memperkirakan awal dan akhir lagunya akan seperti itu gitu cuma ini mungkin akan masuk playlist yang lebih tipikal yang chill gitu ya oke itu untuk easy ya sebenarnya enak gitu ya bukan gua nggak suka gitu ya gua suka enak cuma untuk kesan pertamanya dibandingkan lagu yang lain gua lebih suka ya lagu-lagu sebelumnya oke kita ke lagu yang berikutnya ya ini ada lagu yang sangat amat viral ya yaitu smart oke ini dia yang kedua smart ini anjing rambut merah ya bisa gitu ya actingnya nah ini ini part-part yang udah gua denger sih ya 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 oke iya part taewon ini sih ya ternyata ya ya gua paham kenapa ternyata orang ter taewon taewon oke mungkin ya di album ini ya karena gua kan belum-belum denger lagu yang ketiganya nanti yang bakal gua react soan song cuma so far gitu ya yang ya konsep yang lebih tepat untuk menggambarkan easy dan smart ini adalah ya lagunya diibaratkan menghipnotis kita gitu karena saking easy listeningnya ya permainan nada dan juga lirik juga berpengaruh bagi gua ya itu yang ngebuat ya kita seakan-akan terhipnotis gitu dengan easy dan smart ini jadinya catchy gitu loh gampang diinget gitu nah ini yang yang gua rasakan sekarang gitu setelah ya gua denger smart ini ya gua tersadarkan dengan hal itu gitu loh bahwa mungkin ya ini nggak se-powerful atau sekuat itu impression pertamanya pada saat gua reaksiin tetapi ini lagu yang sangat amat bisa menghipnotis kita kapanpun gitu loh dengan vokal visual dan dance nya gitu loh oke ya bahwa Koryo-koryo seperti ini sih udah makanan sehari-hari Zuha ya. Tuh NC semakin siri semakin dewasa ya. Jadi crazy ya. Oke itu dia tadi SMART ya. Mungkin ya gue gak terlalu banyak nge-post juga di SMART ini. Karena ya memang gue udah denger sepenggal part viralnya ya. C1 karena saking viralnya gitu ya. Tapi gue ini nge-reaksiin karena gue belum mendengar seluruhan full lagunya beserta MV-nya gitu loh. Dan ya tetep gokil sih ya. Ya easy listening banget. Dan ini ngebuktiin bahwa beset-beset Lesa Rafim gokil sih ya. Gue juga penasaran dulu ya untuk lagu yang ketiga. Swan Song akan seperti apa. Mungkin nanti baru kita bahas di akhir. Oke langsung aja kita lihat ke videonya. Oke ini dia yang terakhir ya. Swan Song. Ini bukan MV ya tapi original stage. Cuma dari Lesa Rafim-nya resmi. Jadi gue liatnya disini. Ini sih tipikal-tipikal kalau yang kalian tau mungkin vibe-vibes beset-nya Lesa Rafim blue flame. Blue, blue, blue flame ya. So far ya sampai detik ini beset favorit gue dari Lesa Rafim adalah blue flame. Ini mungkin akan menjadi vibes yang mirip. Cuma let's see oke. So far ya sampai detik ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mungkin ya mungkin ya. Easy, smart, Swan Song. First impression gue paling suka Swan Song. Gak tau kenapa. Mungkin karena vibe-nya lebih masuk ke wajah gitu daripada lebih. Tapi ini mirip gitu ya lagu lagunya tuh tipikal-tipikal. Tipikal-tipikal yang menghipnotis juga gitu. Seperti yang gue bilang di Reckon smart gitu ya. Ini sih mirip gitu ya mungkin. Jadi isinya di album ini ya lagu-lagu yang berisikan bagaimana Lesa Rafim menghipnotis kita dengan alunan, nada-nada, vokal mereka dan dance mereka gitu loh. Jadi ya mungkin ini tipikal lagu yang nge-bikin apa ya kita bisa lebih cepat untuk menangkapnya gitu. Ibaratnya ya kekeciannya tuh langsung dapet ketika kita mendengarkan pertama kali gitu loh. Vibes dan ya vokalnya tuh kayak gini gitu loh. Wah, suhu- Luarkan skill baletnya ya Wah cantik Gila Gokil Oke itu dia tadi Swan Song ya Original Stage Ya gue harus jujur gitu ya Nggak selalu ketika gue Mereaksikan Tiga lagu seperti ini Ada metal track dan beside nya Gue selalu bilang Akan selalu menyukai total track nya Nggak juga gitu ya Mungkin untuk kasus Swan Song ini mirip dengan Blue Flame Di debut mereka Mereka kan debut dengan Fearless Cuma gue lebih suka Blue Flame gitu loh pada saat itu Ketimbang Fearless Disana juga ada Sour Grape Beside nya yang enak banget Cuma Blue Flame akan menjadi My top tier untuk Beside itu enak banget ya Dan ini Ya mungkin sama ya Seperti yang gue rasain Jadi ketika gue harus memilih gitu ya Antara Easy Smart Dan Swan Song Sekali lagi ya Ini pun mungkin gue Udah bahas juga Di reaksin gue Di Aif Mungkin Di Itzy juga mungkin Ya karena Kasusnya sama Gue juga bingung ya Entah apa memang Secara gue Lebih suka lagu-lagu Beside atau gimana Cuma Ya ini penjelasan gue aja Sekali lagi Untuk lagu yang memang Catchy dan cocoknya di Total Track Ya udah pasti Easy gitu ya Cuma Ya Apa ya Untuk Lagu yang Nyantol banget di otak gue Udah pasti smart gitu loh I'm Smart Baby smart Tapi entah kenapa Gue sangat amat Mencukai Swan Song ini Gitu Si vibesnya tuh Lebih masuk aja ke gue Jadi Ya udah Sebenernya tiga-tiganya Gokil Cuma ini kan Kalau harus gue memilih Gitu ya Gue lebih suka Swan Song ini Gitu Karena vibesnya Mungkin lebih masuk ke gue aja Gitu Oke Jadi itu dia Tadi Leser Afim ya Kita udah nge-reaksin Tiga lagunya Cuma terkadang Gue tuh Kalau memiliki perasaan Kayak gini ya Gue juga penasaran gitu Dengan kalian Apa yang kalian rasain Apakah ada yang sama dengan gue juga Atau Kalian mah udah pasti Udah pasti cuma Suka easy gitu Udah suka Smart gitu ya Karena Viral Tapi Ya yang harus gue Kasih tau ke kalian Mungkin Leser Afim tuh Besidennya Gokil-gokil semua gitu Makanya Ini juga gue baru nge-cek dua lagu ya Entah apakah memang ada lagu yang lain di album ini Kalau ada pun gue pasti bakal denger gitu ya Karena So far Mungkin Leser Afim salah satu ya Bukan satu-satunya Salah satu Grup Yang dari awal Sampai terakhir kali Mungkin ini album keberapa ya Keempat atau kelima Besidennya tuh selalu oke gitu loh ya Oke Jadi Udah pasti Kembali-kembi berikutnya Udah pasti gue nantikan Untuk Leser Afim Oke Sekian video reaksin gue kali ini Terima kasih buat kalian udah nonton Dan yang suka dengan video gue Jangan lupa untuk di like, share, komen Jangan lupa untuk di subscribe Sampai jumpa video reaksi berikutnya Terima kasih